Welcome back to Bilik Bujang Uncak! Akan kita cari gantinya siapa ya gak sih? Kayaknya nanti ada bakal ganti emang bimba ya. Ini bakal membuat bumi bergetar. Bukan lagi. Bumi dan langit dong. Oke kali ini untuk Bilik Bujang episode kali ini kita akan membahas segala sesuatunya yang lagi viral. Ini tentang sebuah buah. Sebuah buah. Yang dimana ini? Manis ya buahnya. Manis. Enak. Adet. Besar. Ada yang merah, ada yang kuning juga. Bulat ya? Bulat. Kenapa? Bisa sepiral. Padahal kan buah ini udah lama banget gitu. Masalahnya buahnya ini dia bisa mantul-mantul. Itu buah apa? Bola basket tadi? Bisa ngerita. Mungkin buah abek. Minyak tanah jadi besar. Bisa bisa. Ya udah kita panggil aja langsung yang bintang tamunya ya. Ini buahnya. Siapa dulu ya? Coba. Bola bintang tamu mangga. Eh mangga. Apa namanya? Bola semangka. Inilah dia. Semangka. Jua semangka. Hei. Lu. Hei. 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 Kauin. 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 Tadu lu. Lu ngapain mbak? Balik lagi. Gue ga rela. Gue ga rela. Gue mau diganti kalian pada rumpi ya kan? Gue mau diganti sama Clara Gopay. Bentar. Gue. Ikan dong. Padahal gue udah seneng banget ya. Maksudnya sama Bimba gue pikir beneran hilang gitu. Kayak episode dulu gue. Eh sebelumnya gue hilang kan gitu. Pamit. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Tapi kita malang malang. Tunggu lagi sama Bimba. Yandu. 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 Yang lainnya juga ada gue renny doy. Yandu disini. Oh. Oh. Langsung mereka langsung open. Kita ga dikasih tau. Oke. Tentunya ada gue juga Ruli Abi. Dan gue NC Cilik. Eh kita mau ngebahas apa sih kali ini gue. Oke kali ini kita akan membahas tentang. Tetap mantu walaupun dicekal KPAI. Siapa? Siapa? Gatau. Siapa? Biji ketumbar. Gakakakak. Pokoknya ada hubungannya dengan baju kita kali ini. Kan kita tema jeruk nih. Jeruk. Nanti buah juga. Oh gitu. Buah apa? Ayo dong siapa dong. Oke ini dia. Kita panggil aja langsung. Dua Semangka. Eee. Itu tuh. Mereka tuh kita belomannya. Kau bahasih jujur di kita. Eh gue. Duduk deh. Duduk deh. Duduk ya. Gakak punya Ruman ya ku. Aduh. Tunggu lupa. Ini ikutan getar. Aduh sisa. Gimana sih. Pantas itu diri rasanya kayak panas. Gitu geras. Gimana panas. Oksigen kitar ke dia semua. Gakak jadinya ya. Sangat. Apa kabar du Semangka. enggak dong gue juga apa kabarnya Sibuk apa nih sekarang ada sibuk syuting udah sibuk loh gue udah lama aja gak sibuk-sibuk deh gak viral ya kalau selain kesibukannya kan sekarang itu off air ya di panggil-panggil kayaknya juga ke info teman banyak banget nih kayaknya banyak banget alhamdulillah banyak banget langsung loh tapi kayaknya memang sudah strong banget ya udah biasa ya terus balik lagi ke dua semangka nih sebenarnya sibuk syuting apa sih sekarang ini Alhamdulillah di bulan depan ada syuting film layar lebar oh juga tentang buah-buah komedi gitu arti dari dua semangka apa sih artinya semangat kakak artinya tuh kenapa sih dua semangka karena kita besar dan manis oh apanya besar kalau misalkan lu beli yang setengah kilo kecil hybrid ya tapi kalau yang dua kilo gede tapi semangka itu kan ada yang lonceng ya ada ini yang bulat padat gitu tapi kan kebanyakan kan bulat soalnya semangka termapang nyata nah kalau misalkan balik lagi ke apa namanya sekarang kan banyak banget nih goyangan-goyangan kalau orang-orang taunya goyangan dari dua semangka ini adalah goyangan mantul ya nah itu bisa dapet ide mantul itu tuh dari mana sih sebenernya dari aku sendiri sih sebenernya kan dua semangka ini kan yakin dari sendiri bukan karena kata-kata mantul lagi viral banget sebelum viral mantul itu aku udah menciptakan mantul gitu sebelum ada kata-kata mantul itu aku duluan yang menciptakan mantul karena kan awalnya kan aku solo karir luar biasa loh dia menciptakan kata-kata mantul iya kan kan awalnya kan karir solo janggut juga terus aku pikir yuk kita bikin duo apa nih aku mikir dua semangka kenapa semangka kan gak ada yang kecil dong semanganya yang besar-besar kenapa gak dure ha? dua semangka kayaknya seru kajin gitu orang gak ada yang mau deketkan oh iya kalau ini enak ya enak halus gitu kan tadi lu jadi gua sangat fokus ya gua serasa di sampingnya Meldy ayy yang itu ya yang lagi pengen nempel-nempel itu ya udah udah jangan dibahas dong enggak gua pikir Meldy bergabung dengan dua semangka jadi sejauh ini aku lihat di komen-komen Instagram sekarang aku udah nyatanya nih dibilang mirip enggak lah dia mirip dia yang mirip-mirip itu dia enggak apa-apa ya kalian memang ada kesamaan dari wajah ada kesamaan sama-sama viral sama-sama dengan sensasi enggak sih kita ngomentasi kita ngomentasi kita ngomentasi mereka ada prestasi oh betul kita ada artikel coba kita ngomentasi dari mereka oke ini dia kita lihat coba ke layar aja ada apa wow dua serigala sindir dua semangka ikut goyangan mereka bener gak sih mas enggak 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 merasa tapi jujur ya kalau gua misalkan dari awal dulu tuh taunya yang goyang itu tuh emang dua serigala gitu si Ovi sama Pamela kan emang besar-besar juga mereka ada juga dua semangka dua bunga dua bunga yang di bagian itu kan banyak banget ya bukan hanya dua serigala gitu kan banyak banget nah misalkan kita goyangan kayak gitu sekarang kita gak ikut-ikut kecuali ini apa dribble itu kan dia goyang dribble kan kalau dua serigala kita kan goyang mantul jadi beda kan goyangnya sama cuma dribble sama gini atas bawah kalau mereka kan muto semua putar kita kan pudar putar beda gue takut kecewa tapi maksudnya tap 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 gitu loh beda sih kalau aku takut beda beda lah kita terkenal ciri AC yang memang mantul kalau misalkan du serigala itu dribble ya itu kan kayaknya udah lalu juga ya beda kan ini buah yang satunya iya gue udah ngecek bulas lagi kan iya kan yang namanya penyaih dalam dutup itu emang identik dengan goyangan iya tapi kenapa sih kalian memilih goyangan kalian tuh dengan seperti itu gitu ntar dulu kalau goyangan itu kan pasti identik dengan b********* pinggul kebawah tapi kalau dia kan bukan pinggul yang digoyang apa? gerakan doang berarti gerakan aja dengan apa-apa itu apa apa jadi digoyang jadi apa mau memilih goyangnya seperti itu iya itu refleks sih aset kita kan disitu nih oh aset coy aset kita disitu ya kita harus menunjukkan kan kita harus bersyukur ya mau punya kelebihan di bagian mana gitu kan ya kita harus tonjolin gitu waaaaaah iya juga sih iya kan tapi gak ditonjolnya juga udah menonjol iya kalau misalkan kita goyangnya misalkan goyangan pinggul kebawah juga pasti dia ikut gitu kan iya oh gitu